Guys, sudah selesai. Tadi aku Arisan sama Mami-Mami Kece. Jadi kita tuh Arisan 10 orang. Fakta menarik, Geng Cendol Kumpulan Artis Tajir Geng Cendol yang berisikan rekan-rekan artis Sultan kembali menggelar Arisan bulanan edisi September 2022 lalu. Kali ini, Istana Andara jadi tuan rumah bagi kehadiran gelasan anggota Geng Cendol tersebut. Namun, dibalik keseruan yang terlihat dalam foto-foto yang beredar, netizen malah sibuk menyebut nama Fuji dan Lesti Kejora. Mereka mempertanyakan bagaimana masing-masing idolanya yang tengah naik down itu tak hadir. Apakah karena memang tak diundang, bukan anggota, atau tak masuk syarat untuk gabung? Menurut kalian, karena apa nih? Trend Geng di Kalangan Artis Sudah lazim jika sejumlah artis punya sekumpulan teman yang akrab hingga memutuskan membentuk Geng dan menjadwalkan acara kumpul-kumpul secara berkala. Masih ingat kan dengan Geng Girl Squad, Geng Sosialita yang digawangi oleh Nia Ramadhani, atau Geng Menteri Cerganya lo nama ya, Dan Edric Chandrachias? Setelah era mereka tak lagi terekspos, trend Geng di Kalangan Selebritas masih terus berlanjut. Beberapa yang kerap disorot adalah Geng Motor, The Prediksi, yang diketuai Andri Telani, atau juga Geng Blackpink, dengan kearifan lokal bernama Blackpink yang salah satunya beranggota Febi Krestanti. Gede giliran Ashanti membuat Geng cendol. Sama seperti yang lain, mereka juga rutin berkumpul dan bikin kegiatannya khas. Belakangan, eksistensi mereka pegah disorot warganet. Berawal dari Bukber Ramadhan Kepada Luna Maya, Ashanti mebeberkan awal mula Geng cendol terbentuk. Menurut Ashanti, Geng cendol terbentuk berawal dari ajakan Buka Bersaba saat bulan Ramadan 2022 lalu. Saat itu di lingkaran pertemanan Ashanti yang sama-sama artis, banyak yang mengajaknya Bukber. Dari situlah, ia kemudian berpikir untuk menyatukannya jadi satu acara. Tadi sangka Ashanti mengaku terkejut karena ternyata acara Bukber yang digagasnya sukses telaksana. Karena itu iya, dan selebritas Laiga sepakat untuk membentuk arisan agar mereka bisa bertemu secara rutin satu bulan sekali. Sementara nama cendol sendiri lahir dari cerotukan olah Ramadhan yang sebenarnya adalah nama dari grup WhatsApp. Geng Healing Dopamer Soal peran Ashanti sebagai inisiator terbentuknya Geng Cendol juga diamini oleh mantan atletengkwodo Tia Aristia. Menurut Tia, yang dipercaya menjadi bandar arisan Ashanti adalah pencetus adanya geng artis satu ini. Titi Kamal pun menambahkan jika Ashanti adalah sosok yang cukup dihormati, sehingga ajakan Ashanti suit untuk diabaikan. Bukan untuk pamer, Tia kemudian menjelaskan mengapa Geng Cendol terbentuk. Menurutnya, Geng Cendol menjadi tempat untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk padatnya jadwal keartisan. Tak boleh ada drama menjadi syarat masuk perkumpulan Geng Artis Senior tersebut. Iya, healing time kita. Di tengah kesibukan semuanya kita bisa kumpul. Sebenarnya, Geng itu cuma namanya doang. Bukan yang kayak ngegenk gimana. Kita juga gak kepengen ngomong yang macem-macem. Jadi ya, udah kita-kita aja seru-seruan. Tanda setia. Syarat Masuk Geng Cendol Lebih lanjut, Titi Kamal dan Tia Aristia membongkar syarat-syarat untuk masuk ke Geng Cendol tempat mereka nongkrong. Pertama, Tia Aristia menyebut syarat utama masuk ke Geng Cendol adalah selalu nyambung dalam tiap obrolan. Sementara Titi Kamal menambahkan, hal yang lain tak kalah penting adalah anggota Geng punya aura positif dan tidak melakukan drama alias settingan. Senada dengan Titi Kamal, Tia Aristia juga menganggap Geng Cendol adalah perkumpulan yang dibuat untuk bersenang-senang. Just for fun. Geretan Anggota Geng Cendol Pada awalnya ada sekitar 10 artis perempuan yang tergabung dengan Geng Cendol. Mereka terdiri dari Nagita Slavina, Ashanti, Paul Lover Harbor, Ayu Dewi, Titi Kamal, Mulan Guritno, Olah Ramlan, Tririn Ekawati, Aurel Hermansyah, dan Tia Aristia. Seiring berjelangnya waktu, anggota Geng Cendol bertambah lagi menjadi 14 orang. Mulai nyau namanya daninya Ramadhani bergabung beberapa waktu setelahnya. Lalu baru-baru ini, seleb adik kakak Syirang Sungkar dan Soskya Sungkar yang turut nimbrung di Geng artis-artis ini. Seiring popularitasnya, ada kemungkinan anggota Geng Cendol bakal terus bertambah. Ada yang pengen gabung gak nih dengan Geng Cendol? Sederet Kegiatan Melalui akun Instagram pribadinya, sampelopor Geng Ashanti menyebutkan, jika kumpulan sirkel selebriti ini dilakukan sebulan sekali. Terlebih mengingat para anggota Geng Cendol terdiri dari selebritas papan atas yang punya kesibukan. Salah satu kegiatan yang diadakan saat bertemu adalah Arisan. Karena terdiri dari deretan artis senior Tajir, tas dikit netizen yang penasaran dengan kisaran nominal setoran Arisan Geng Cendol. Meski begitu, mereka tidak membeberkannya. Selain Arisan, juga ada sesi makan bareng. Dalam sebuah momen makan bareng misalnya, lihat ketika anggota Geng Cendol sedang ngumpul di rumah Nagita Slavina. Walaupun hanya dilakukan di rumah, namun sesi makan-makan itu terasa seperti di restoran bewah. Salah satu sebabnya, karena Geng Cendol juga mendatangkan chef khusus untuk menghidangkan sejumlah sajian berkelas. Seperti disebutkan sebelumnya, Geng Cendol bertujuan sebagai sarana healing. Hal itu bisa dilakukan dengan curhat dan berbagi sesama anggota Geng Cendol lainnya. Selain Arisan, makan, dan sesi healing, Geng Cendol juga menyempatkan waktu buat olahraga bareng. Sejumlah momen juga memperlihatkan ketika Geng Cendol melakukan olahraga bareng, mulai dari tenis, zumba, badminton, sepatu roda, belanya. Kegiatan seru dan menyenangkan juga dilakukan Geng Cendol dengan partisipasi anak dari anggota Geng yang telah berkeluarga. Dari keseruan momen Arisan yang ditampilkan oleh Geng Cendol di kediaman Nagita Slavina, ada segelintip netizen yang menyinggung soal Fuji. Pasalnya, seperti diketahui, nama Fuji sempat disinggung beberapa waktu lalu, tepatnya ketika dirinya datang ke ulang tahun Ravatar. Saat itu, dari video yang beredar, terlihat beberapa anggota Geng Cendol sedang melakukan sesi foto bersama. Fuji yang hadir di sana pun ikutin berumur foto. Namun, netizen menyoroti reaksi dari Shiren Sungkar dan lo namanya pada saat itu yang terlihat tak nyaman. Sompak saja, istilah lo bukan sirkel kita dilekatkan pada Fuji dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini, namanya juga disebut. Saat seorang netizen mempertanyakan keberadaan Fuji, salah satu warganet lain berkomentar jika Geng tersebut adalah kumpulan artis senior, bukan sirkelnya Fuji yang memang baru tenar dalam setahun belakangan. Guys, menurut kalian apakah Fuji Utami memenuhi syarat untuk bergabung di Geng Cendol?